Halo teman-teman, halo semuanya bagaimana kabarnya teman-teman Kita doakan selalu ya, saya dan teman-teman tetap diberikan kesehatan yang sehat-sehatnya Dilancarkan segala rutinitas aktivitasnya dan dimudahkan segala rezekinya Bahagia semua keluarga kita, amin, amin, amin Video kali ini teman-teman saya mau bahas mengenai kode sekering mobil ya Untuk mobilnya itu Suzuki Karimun Kotak Nah jadi misalnya kita mengalami namanya aksesoris misalnya lampu tidak menyala Atau klakson tidak menyala Nah berarti kita harus mengecek bagian sekering atau fuse ya teman-teman Ini sangat berhubungan ya Jadi teman-teman disini saya mau jelaskan beberapa menit ke depan Untuk mobil Suzuki Karimun Kotak Jadi teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai ya Nanti saya akan berikan contoh bagaimana caranya ya kita membaca kode sekering Pada mobil kita ya teman-teman ya Kalau mengalami sesuatu hal di mobil kita Misalnya lampu tidak menyala, klakson tidak menyala, tip dan lain-lain Nah di video ini mudah-mudahan bisa menjawab Dan saya disini hanya membahas untuk Karimun Kotak ya teman-teman ya Karena mungkin ada perbedaan dengan mobil jenis lain ya teman-teman Oke jadi simak aja terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman menemukan namanya Kerusakan atau dimana letak fuse kita yang putus teman-teman Oke sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya teman-teman ya Subscribe karena subscribe itu gratis Jadi gini ya teman-teman ini saya sebagai contoh ya Saya coba tulis disini ya Yang menggunakan fuse pada mobil kita itu ya Misalnya lampu kan Nah lampu ini udah macam-macam nih Lampu utama, lampu kotak, lampu sen ya kan Aksesoris lain yang berhubungan dengan lampu, lampu kabin ya Kemudian setelah itu sentralok Kemudian setelah itu power window Kemudian setelah itu audio Keeper Nah jadi ini semua teman-teman sebagai gambaran Semua ini menggunakan namanya fuse Ya kan Nah jadi fuse ini nanti bertugas untuk mencegah misalnya terjadi sesuatu hal Misalnya salah masang kabel koslet kemudian jadi koslet maka fuse ini akan putus Nah yang mau saya tegaskan kepada teman-teman juga ya Nanti kalau misalnya fuse nya itu nilai ratingnya 10 ampere Misalnya katakanlah fuse ini putus Ya contoh misalnya Lampu sen lah misalnya gitu kan Ini putus nih misalnya nih Ini jangan dinaikin sampai 30 ampere ya teman-teman ya Nggak boleh harus dikembalikan lagi 10 ampere nilainya itu Karena kalau dinaikin 30 ini bisa panas kabelnya nanti bisa berbahaya Dan kalau putus biasanya itu ada terjadi koslet Jadi kita harus mencari tahu dulu Dimana terjadi kosletnya Oke sekarang langsung saya contohkan ya teman-teman ya Ini jadi disini saya akan berikan contoh ya Kita nanti untuk mencari tahu dimana permasalahan pada aksesoris kita yang mati Kita siapkan aja namanya tes pen DC ya teman-teman Seperti ini Nah tes pen DC ini kalau kita beli ya di bengkel motor juga jual Murah cuma 15 ribu harganya Atau misalnya kita bisa buat sendiri di rumah Teman-teman bisa lihat di konten saya sudah saya buat Caranya ya sudah saya upload videonya Jadi cara membuat tes pen DC sudah ada di konten youtube saya Nah kita pakai ini ya Untuk mencari tahu dimana permasalahan Atau dimanakah fuse yang putus Ya teman-teman ya ini alat bantu kita teman-teman Oke nah sebelum itu saya mau kasih contoh dulu ya Jadi semisalnya lampu kota ya Lampu malam itu nggak nyala Oke sekarang saya nyalakan dulu lampunya ya Nah ini kan lampu kotanya nyala nih Nah jadi sebelah kanan depan nyala Sebelah kiri depan nyala Nah belakang juga pasti nyala kan Sama lampu yang ada di dashboard Di sini kalau malam kita biar bisa kelihatan nih Nah jadi misalnya lampu itu putus Oke Kalau lampu itu misalnya Maksudnya bukan putus bawah lampnya ya Maksudnya stick ringnya lah Katakanlah putus gitu ya Kita mau cari tahu di dimana ya Stick ringnya gitu Nah teman-teman buka kap mesin Ya karena ini untuk harimun kotak ya Kap mesin buka Kemudian teman-teman lihat di sini Nah di sini tuh ada Viewsnya di sini Kita buka ini Ini kalau nggak nyala semua ya Misalnya depan lampu kota nggak nyala Dashboard nggak nyala Di belakang nggak nyala Nah viewsnya ini nih teman-teman Coba ya Ini sekarang masih nyala nih Nah ini kalau misalnya putus Anggaplah putus ya Jadi saya cabut Nah kan nggak nyala Sekarang saya tancapin lagi ya Ini saya masih cabut Ini viewsnya Nah kan nyala tuh Nah coba sekarang kita lihat Nilai stick ringnya ini berapa ampere Nah ini ya teman-teman ya Bisa lihat nggak Nah karena dia gabung ya Gabung depan belakang sama Yang ada di dashboard Nah kemudian yang ini ya Ini sama ini Ini berhubungan dengan kipas fan Atau Kipas radiator ya Jadi fan yang ada di radiator Nih yang ini dia nanti Terkoneksi satu dengan relay ini Relay fan Satu lagi nanti terkoneksi dengan Ini ya teman-teman ya Thermo suite Nah jadi yang ini buat lampu kota tadi Ini untuk Berhubungan dengan kipas ya Kipas yang ada di radiator Oke sekarang kita ambil contoh lagi yang lain ya Misalnya Kelaksonnya misalnya mati Oke Lampu kota nya saya matikan dulu Kalau kita kelakson Kelakson masih nyala coba ya Nah jadi misalnya kelakson Nggak nyala nih Misalnya mati Nah kita cari tuh Viewsnya menggunakan Despen DC yang sudah saya jelaskan tadi ya Ini kita jepit di ground Ya dimana aja yang penting dapat min Disini boleh Nah untuk sekring yang Kelakson Kita masuk ke dalam mobil ya Di sebelah kanan sopir Di kabin Di bawah Di atas pedal Pedal gas Rem sama kopling Kita lihat di atas sini Nah ini kan ada Views banyak disini Ini ya Nah jadi kita Biarkan Kunci kontaknya off Jadi tidak usah Menggunakan kunci kontak Karena kalau kelakson kan langsung ya Tanpa kunci kontak Nah Despen DC ini Coba kita tancapkan Di views nomor 2 Dari sini Ini yang 15 ampere ya 1 2 Nah ini nih Coba ya Kita tancapkan disini Lihat tespen DC ya Nah tespen DC kan menyala nih Nah jadi kita taruh sini Satu Satu kita pindah sini Nah kalau pas pindah kesini Misalnya gak nyala Berarti Viewsnya putus Coba ya Ini misalnya saya cabut Terus kita kelakson lagi ya Oke ini viewsnya saya cabut Jadi misalnya ini putuskan Sekarang kita coba tekan Kelaksonnya ya teman-teman Nah kan Kelaksonnya gak bunyi kan Mati kan Nah jadi Ini contoh Kalau misalnya kita mau cari tahu ya Baca kode sekring Berarti kita tahu urutannya kan teman-teman ya Berarti yang nomor 2 ini Dari sini Ini untuk Kelakson ya Kemudian saya berikan contoh lagi Kalau misalnya lampu remnya gak nyala ya teman-teman ya Nah lampu remnya dia ada disini teman-teman Ya sama ya Jadi kunci kontak posisi off aja Karena nginjak rem kan lampu langsung nyala Ini kunci Untuk rem ini nih teman-teman nih Jadi satu Dua Tiga Empat Nah ini untuk rem nih Ya untuk rem Ini kalau misalnya putus disini Ini juga listrik langsung sama Strum langsung Coba lihat Test pen nyala Sebelah sini nyala satu Coba sebelah sini Nah nyalakan Nah jadi kalau lampu remnya ini misalnya gak nyala Teman-teman cek fuse nomor 4 dari sini ya Satu Dua Tiga Empat Kalau misalnya fuse-nya ini gak putus Untuk lampu rem ya Teman-teman cek Sweet rem Ini ada disini Ini yang ini Adanya di pedal Berarti bisa jadi sweetnya ini yang bermasalah Sehingga membuat lampu remnya tidak menyala Jadi dari fuse itu dia kasih di dulu Dari sini baru dia ke lampu rem yang ada di belakang Nah jadi intinya begini ya teman-teman ya Saat kita mau membaca kode seikring Teman-teman jangan bingung melihat banyaknya seikring seperti ini ya Nah ini kan banyak nih Di sebelah sana Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Sebelah sini delapan berarti enam belas Nah teman-teman lihat disini yang sudah saya bikin tadi di awal Kayak lampu ini ya Ini sudah mencakup semua ini ya Lampu kota Lampu rem Lampu sen Lampu kabin Semua yang disini ya Kemudian sentralok Power window Audio ini apa aja Bisa tip atau power Kalau ada tambahan Wipper Kemudian mungkin ada yang lain Nah semua ini kan masing-masing menggunakan Fios Ya kan Nah jadi cara kita mencari taunya itu Kita menggunakan alat bantu tadi ya Test pen Jadi kita menggunakan test pen itu Mencari tahu dimana terjadinya Putus Ada gak kira-kira seikring putus gitu kan Jadi teman-teman bisa melakukan Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya Teman-teman bisa melihat Yang sudah saya berikan contoh tadi Untuk urutan-urutannya Jadi terlebih teman-teman Mobilnya sudah gak ada buku panduan Sudah gak ada manual booknya Nah kita bisa melakukan dengan cara sederhana Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Jadi itu aja Yang bisa saya bagikan Di kesempatan kali ini Caranya kita membaca kode seikring ya Untuk mobil Suzuki Karimun Kotak Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton Nanti kita jumpa di lain waktu dan kesempatan Salam sukses Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax